Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah, apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Oyen mendapatkan kayu yang membangkitkan jiwa, dia segera kembali ke alun-alun. Meskipun dia berusaha menjaga ketanahan batinnya, ada kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Sehingga banyak orang kuat di alam lau dewa melihatnya di mata mereka. Dan mereka yakin di dalam hati bahwa Oyen tidak ingin menggunakan pohon pemelihara jiwa ini untuk menyelamatkan hidupnya. Ada pun nyawa siapa yang diselamatkan. Mereka tidak punya cara mengetahuinya. Ada pun kaisar perang dayu dan bayu rong, wajah mereka agak jelek. Tanpa diduga, mengirim monster kecil itu keluar tidak hanya gagal membunuh Lo Seng, tetapi juga memberinya manfaat besar. Jadi bagaimana mereka bisa menahan situasi ini? Meskipun King Long mengatakan bahwa jiwa Sun bisa bertahan selama satu atau dua hari, itu hanya perkiraan kasar. Mungkin satu atau dua hari, mungkin satu atau dua jam, atau mungkin langsung hancur. Jadi Lo Seng sangat ingin bertanya kepada King Long. Bagaimana seharusnya kayu yang membangkitkan jiwa ini digunakan? Namun saat ini, suara tajam itu terdengar lagi. Kompetisi telah usai, ayo kita lakukan pengorbanan sekarang. Bukalah Sujitian yuk! Setelah suara itu terdengar, semua jenius tingkat dewa melihat ke arah platform. Kompetisi sebelumnya hanyalah ulasan. Yang paling penting adalah menjelajari Laut Sujitian yuk. Saat ini, Lo Seng tidak berniat memperhatikan pengorbanan yang membuka Laut Sujitian yuk. Dia ingin menempatkan Sun di kayu pemelihara jiwa terlebih dahulu. Lagipula, jika jiwa Sun tidak tertidur lelap, dia secara alami dapat memasuki kayu pemelihara jiwa sendirian. Dan Ginglong memberitahu Lo Seng bahwa sekarang satu-satunya yang tersisa adalah memindahkan jiwa Sun ke kayu pemelihara jiwa. Setelah Lo Seng melihat sekeliling, dia menemukan sudut yang relatif terpencil di alun-alun besar. Duduk bersihlah, memencamkan mata dan membenamkan dirinya dalam pikirannya sendiri. Dan dalam pikirannya, jiwa Sun masih terbaring diam dengan banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Segera Lo Seng terbang, memeluknya dan menyeretnya keluar dari pikirannya. Pada saat ini, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke tungku misterius. Bahwa jaya naga hijau dan naga merah itu sendiri di tungku juga banyak redup. Dalam pertempuran dengan monster kecil ini, Lo Seng juga membayar harga yang mahal. Tetapi pandannya relatif besar. Setelah pertama kali mengintegrasikan kehendak dunia, jiwa Lo Seng naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yang lebih penting lagi, dia sekarang memiliki kemampuan untuk terhubung ke seluruh dunia. Jadi serangan yang dia terima dapat ditransfer ke dunia yang luas ini. Selain itu, ada banyak sekali informasi yang bisa dijelajahi Lo Seng. Menurut metode profesional King Long, Lo Seng menempatkan bagian kayu yang membangkitkan jiwa di antara alisnya. Dan saat Lo Seng memindahkannya, jiwa Sun keluar dari pikirannya. Kemudian jiwanya secara alami menembus ke dalam kayu pemelihara jiwa. Setelah beberapa nafas, jiwa Sun benar-benar menghilang. Dan bagian dari kayu yang memelihara jiwa memancarkan lingkaran cahaya merah mesamar. Ketika Lo Seng menyentuh telapak kayu yang memelihara jiwa itu, memancarkan sentuhan kebahangatan. Sungguh, kayu pemelihara jiwa yang ajaib. Setelah Lo Seng mengatakan ini, dia menghelai nafas lega. Walaupun jiwa Sun terluka parah, namun seharusnya tidak terjadi masalah dengan hangatnya kayu pemelihara jiwa. Nama kayu pemelihara jiwa terdapat kata penutrisi jiwa di dalamnya, yang artinya dapat menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Setelah jangka waktu tertentu, mungkin itu bisa menyembuhkan luka Sun. Atau bahkan jika Sun tidak dapat pulih. Tapi Lo Seng masih memiliki cukup waktu untuk membantunya, untuk menemukan obat mujarab untuk memperbaiki luka jiwanya. Meskipun waktu Sun bersamanya tidak terlalu lama, tapi sejak dia bangun, dia juga membantunya bertahan dari beberapa bencana. Meskipun dia meminta dirinya sendiri, dia berdiri sepenuhnya pada posisi untuk membantunya mempertimbangkan segalanya. Jadi persahabatan ini, Lo Seng tidak akan pernah melupakannya sampai mati. Tepat ketika Lo Seng menyelesaikan pekerjaannya di sini, pengorbanan di platform tinggi telah dimulai. Segera di platform tinggi, pilar cahaya melingkar besar tiba-tiba muncul. Setelah pilar cahaya muncul, dia membumbung ke langit dan langsung naik ke langit. Apakah ini pengorbanan? Entah apa fungsi pengorbanan ini? Lo Seng tidak tahu banyak tentang kerajaan dewa, tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menampar kepalanya. Tetapi dia lupa bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya. Segera sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan Lo Seng sudah tahu jawabannya bahwa Lao Suci Tianyu ini awalnya ditempati oleh klan pembuluh darah naga. Sebelum klan pembuluh darah naga mati, mereka melakukan pengorbanan darah untuk semua makhluk dalam persaingan. Dan klan pembuluh darah naga berada pada puncaknya saat itu. Tanah Suci klan pembuluh darah naga berada di tahap akhir ke-8, bahkan sebanding dengan kekuatan tingkat ke-9 dan jauh lebih kuat daripada 7 kerajaan dewa. Bahkan sebelum mereka dihancurkan, jumlah anggota klan pembuluh darah naga sangat besar. Jadi pengorbanan darah sebenarnya adalah kutukan. Setelah suatu makhluk terbunuh, maka akan lahir kutukan yang juga menjadi sumber roh jahat. Pada pejuang tersebut, hanya saja klan pembuluh darah naga menggunakan kutukan ini dengan terampil. Setelah mereka mengorbankan semua makhluk di klan, mereka melemparkan kutukan ini. Makhluk apapun yang masuk ke Laut Suci Tianyu juga akan terkena kutukan ini. Manifestasi spesifiknya adalah lapisan cahaya kemasan di permukaan laut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh empat kerajaan dewa utama sekarang adalah membubarkan sementara sebagian dari cahaya kemasan. Hanya dengan begitu, para prajur dapat berhasil memasuki Laut Suci Tianyu. Saat seberkas cahaya itu membumbung ke langit, semua kekuatan alam laut dewa di bawah tangga juga pelan-pelan naik di sekitar pilar cahaya. Pada saat yang sama, keempat kaisar juga menduduki posisi teratas dan ada lusinan penguasa alam laut dewa di bawah yang kuat melepaskan energi aslinya satu demi satu. Segera sebuah suara terdengar lagi. Kawan, mari bekerjasama untuk menghilangkan kutukan tanah Suci Tianyu. Suara tajam ini akan terdengar dari waktu ke waktu, tetapi identitasnya sangat misterius. Dia tidak menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. Di bawah komandonya, pilar cahaya besar yang menjulang ke langit dan mulai perlahan miring ke arah Tianyu. Segera angin bertiup kencang dan situasi berubah. Kemudian para jenus tingkat dewa dari semua keempat kerajaan dewa juga melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi hati-hati. Saat sinar cahaya itu miring ke arah Laut Suci Tianyu, itu menyatu dengan cahaya keemasan di Laut Suci Tianyu, sehingga adegan ajaib terjadi. Cahaya yang terkandung dalam pilar cahaya tampaknya menjadi musuh cahaya keemasan di permukaan Laut Suci Tianyu. Saat pilar cahaya memasuki laut, cahaya keemasan terus terkikis oleh pilar cahaya yang membuat Laut Suci Tianyu yang awalnya damai, tampaknya seperti binatang raksasa yang berjuang dengan liar. Lautan emas memicu gelombang besar, menyapu lapis demi lapis ke segala arah. Di saat yang sama, cahaya keemasan itu terus meleleh dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Mata losin sedikit menyipit, meskipun dia sudah mengetahui bahwa proses pengorbanan melalui ingatan di benaknya, melihat memandang ini dengan matanya sendiri, dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Jelas, metode ini tidak mungkin dipikirkan oleh empat kerajaan dewa besar dan pasti dibantu oleh ras manusia di dunia atas. Setelah sebatang dupa, Laut Suci Tianyu perlahan menjadi tenang dan berkas cahaya mulai redup. Meskipun masih ada cahaya keemasan samar di permukaan Laut Suci Tianyu, namun dibandingkan dengan sebelumnya, warna cahaya keemasan ini juga jauh lebih terang. Tepat setelah pilar cahaya menghilang, ada seseorang yang berdiri di pilar cahaya. Orang tersebut mengenakan jubah tau berwarna biru abu-abu dengan dua alis seputih salju. Ekspresinya tidak marah dan mengintimidasi, tetapi dia adalah seorang tau berkulit putih. Oke, setelah pengorbanan, semua orang bisa menerima darah naga dan memasuki Laut Suci Tianyu. Pendeta tau beralis putih ini adalah pemilik suara tajam itu. Ketika Lo Seng memandang tau bayi Mei, pria itu sepertinya menyadari Lo Seng. Dia hanya melirik Lo Seng dengan santai dan kemudian kekuatan alam laut dewa yang memimpin empat kerajaan dewa utama mulai membagikan darah naga. Saya tidak bisa melihat kekuatan orang ini. Jantung Lo Seng tiba-tiba mulai berdetak kencang. Bahkan orang yang kuat di alam laut dewa tidak dapat menyembunyikan budidayanya. Di depan Lo Seng, tetapi Lo Seng sama sekali tidak dapat melihat melalui budidaya tau yang memiliki alis putih ini. Jadi hanya ada satu kemungkinan, kekuatan penganut tau beralis putih ini jelas melampaui alam laut dewa. Bukan hanya alam laut dewa yang boleh ada di dunia bawah. Lo Seng bertanya pada King Long dengan bingung. Secara teori, bahkan para penguasa besar alam laut dewa tidak dapat ditoleransi di dunia seribu besar. Ketika seorang pejuang alam hidup dan mati lahir di dunia seribu besar, surga akan menghukumnya dan membentuk bencana hidup dan mati yang juga merupakan kesengsaraan surgawi kecil. Setelah memasuki alam laut dewa, surga akan mendatangkan bencana besar. Meskipun para pejuang dapat dengan mudah mati karena bencana, semakin banyak pejuang yang berhasil mengatasi bencana besar dan kecil dan berlatih langkah demi langkah untuk membuat diri mereka lebih kuat. Karena kesengsaraan surgawi pun tidak dapat menghukum orang kuat seperti itu. Dunia akan menemukan cara untuk mengusir orang kuat. Seperti itu, tentu saja, ini adalah kenaikan yang disebutkan oleh penguasa alam laut dewa yang kuat. Jadi sangat disayangkan, ada masalah dengan saluran kenaikan dunia ini. Bahkan jika keinginan dunia ingin mengusir mereka, itu tidak bisa. King Long menjawab dengan tenang. Ya, sumber daya di dunia bawah tidak dapat melahirkan seorang pejuang yang lebih kuat dari alam laut dewa. Kekuatan orang ini, saya merasa dia jauh lebih kuat daripada alam laut dewa. Loh Sam bertanya dengan serius. Sederhana sekali, orang ini bukan dari alam ini. Dia berasal dari ras manusia di dunia atas. Jelas King Long. Jadi begitu, Loh Seng terkejut. Setelah memikirkannya, dia memiliki pemikiran sekilas. Tetapi dia sedang mencari asal-usul tau yang memiliki alis putih dalam ingatan akan kendak dunia. Hei, tidak ada informasi tentang orang ini. Setelah Loh Seng bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Itu normal. Gendak dari dunia tempat Anda bergabung memang mahatau. Namun, penganut tau beralis putih ini turun melalui saluran roh terbalik. Karena dia bukan makhluk hidup di dunia ini. Jadi, dia juga membayar banyak usaha. King Long menjelaskan. Loh Seng tiba-tiba menyadarinya. Tetapi setelah Loh Seng memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Tetapi, saya dapat menanyakan kayu yang membangkitkan jiwa dan menghabiskan informasi tentang tau bayi mei yang tidak dapat saya temukan. Tanya Loh Seng dengan bingung. Kayu pemelihara jiwa hanyalah benda mati. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksa gua Xuanming, kemudian makam abadi Tianmyo, dan rumah abadi di Yurah Timur. Tapi makhluk asing tidak dapat diperiksa. Loh Seng benar-benar memeriksa sesuai dengan metode King Long. Ternyata perkataan King Long benar. Dia tidak dapat memeriksa gua Xuanming dan menara dosa. Bahkan rumah abadi tidak dapat ditemukan dalam ingatannya. Tetapi, dia dapat memeriksa makam abadi Tianmo. Sekarang, Loh Seng dapat menebak alasannya tanpa penjelasan King Long. Meskipun Tianmo juga seorang pejuang di alam atas. Dia adalah seorang pejuang lokal dan lahir di dunia ini. Sehingga dia dapat menemukan Tianmo yang abadi. Tapi rumah abadi dan menara dosa keduanya adalah benda asing. Jadi, Loh Seng secara alami tidak dapat menemukannya. Adapun pemuda yang membawa Loh Yan pergi, Loh Seng juga mencoba menemukannya. Tetapi, dia juga tidak dapat menemukannya. Jadi, Loh Seng tidak mengetahui berita itu dan meninggalkannya sendirian untuk mementara waktu. Di bawah perintah Tau Bai Mei, empat kerajaan dewa utama mulai membagikan darah naga. Loh Seng melihat beberapa master di alam hidup dan mati terus menerus membagikan botol-botol kecil. Kepada banyak jenius tingkat dewa, setelah menghilangkan kutukan di Laosu Citianyu, masih sulit bagi prajurit alam kesensaran kekosongan untuk masuk karena sisa kekuatan pengorbanan darah cukup untuk menyulitkan. Bagi para pengguna prajurit alam kesensaran kekosongan untuk bergerak maju dan akhirnya mereka terjebak dan mati di Laosu Citianyu. Oleh karena itu, sebelum masuk, setiap prajurit ras manusia harus mengambil status darah naga sejati. Bagi pejuang biasa, darah naga sejati adalah tonik yang hebat. Setelah meminumnya, darah tersebut dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik seseorang dan mungkinkah jejak kekuatan naga sejati terkandung di dalam darah. Namun dibandingkan dengan pejuang daripada tingkat ini, jejak kekuatannya akan dapat diabehkan. Yang paling penting adalah menggunakan darah naga sejati untuk melawan kekuatan pengorbanan darah di Laosu Citianyu. Lagi pula, panjang naga sejati ribuan mil yang sebanding dengan sebuah benua dan ini bukan hal yang langka di dunia atas. Kalau tidak, Lo Seng tidak akan diberikan darah naga sejati ketika dia memasuki dunia naga sejati. Hanya saja, Lo Seng tidak tahu bagaimana empat kerajaan dewa besar dapat memperoleh darah naga sejati ini. Jadi mereka pasti mendapatkannya melalui saluran rata balik. Sekarang, Lo Seng juga dibagikan setetes darah naga sejati. Darah naga sejati ini sangat langkah bagi para pejuang di alam bawah. Tetapi ketika Lo Seng mengambil botol ini, senyuman aneh muncul di wajahnya karena dalam darahnya sendiri mengandung lebih banyak darah naga sejati daripada yang lain. Bagaimanapun, darah sari naga sejati sangat berharga karena darah naga bisa naik kembali dengan cepat. Tapi dari sari naga sejati hampir tidak bisa naik lagi. Setiap tetes yang digunakan berkurang satu tetesnya. bahkan di dunia naga sejati tidak mudah untuk mendapatkan status esensi dan darah naga sejati. Setelah beberapa prajurit mendapatkan darah naga tersebut, mereka tidak sabar untuk menelannya dalam sekali teguh. Meskipun darah naga ini tidak banyak berguna bagi Lo Seng, dia juga tetap menyerap darah naga ini seperti yang lainnya. Setelah beberapa saat, para prajurit di alun-alun mulai bubar, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan berangkat. Seperti yang dikatakan Rajayan, para pejuang yang menjelajahi Laut Suci Tianyu harus membentuk tim mereka sendiri. Dan para pejuang itu berkumpul bersama dalam sebuah kelompok. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saudara Tianxing, kali ini kita menjelajahi dunia rahasia. Bisakah Anda bergabung dengan tim saya? Lo Seng berbalik dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah pangeran Kerajaan Tianfeng yang bernama Zhou Er. Tapi sekarang, Lo Seng sudah tahu bahwa Kerajaan Tianfeng milik keluarga Lu dan pangeran Kerajaan Tianfeng bernama Lu Xiu. Diundang oleh Putra Makota Kerajaan Dewa dianggap sebagai wajah Lo Seng. Meski begitu, kekuatan Lo Seng cukup mengejutkan. Jadi siapa yang tidak ingin Lo Seng bergabung dengan timnya? Meskipun empat Kerajaan Ilahi Utama telah menjelajah selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang cukup tentang empat alam rahasia, masih banyak bahaya yang tidak dapat dipraktisi di alam rahasia ini. Dengan orang kuat seperti Lo Seng dalam tim, pemahaman secara alami menjadi jauh lebih besar. Namun, menghadapi undangan Lu Xiu, Lo Seng tersenyum tipis dan berkata, Maaf, saya telah menerima undangan Raja Yan. Pangeran Yan? Yuzi Hua? Lu Xiu sedikit mengernyit. Begitu dia selesai berbicara, Yuzi Hua sudah berjalan menuju Lo Seng bersama Yu Ying dan yang lainnya. Raja Yan menepu bau Lu Xiu dan berkata kepada Lu Xiu, Ya, Lo Seng telah bergabung dengan tim saya, jadi Anda terlambat satu langkah. Mata Lu Xiu berkedip sedikit menunjukkan ekspresi penyesalan. Faktanya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa akan sulit baginya untuk mengundang Lo Seng. Meskipun Lo Seng bukan seorang pejuang dari Kerajaan Besi Hitam, kali ini dia adalah seorang prajurit dari Kerajaan Besi Hitam. Tapi Lu Xiu hanya ingin mencoba peruntungannya dan mewakili Kerajaan Besi Hitam. Luar Biasa Lo Tian Seng Yu Ying mendekati Lo Seng tetapi senyum gembira muncul di wajahnya. Meskipun mereka sebelumnya memahami bahwa kekuatan Lo Seng luar biasa dan bahkan berdiskusi dengan Lo Seng, Yu Ying dan yang lainnya berpikir bahwa Lo Seng telah menunjukkan setidaknya di 80% kekuatannya. Jadi kekuatan yang tersembunyi di depan mereka paling banyak hanya 20%. Tapi mereka tidak pernah menyangka Lo Seng akan sekuat itu. Dia tidak hanya menghancurkan para jenis paling kuat di antara empat kerajaan dewa utama tetapi dia juga melukai penguasa besar alam lau dewa. Selain itu dia juga Kaisar Perang Dayu yang terbaik di antara yang perkasa di alam lau dewa. Jika mereka tidak menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri mungkin tidak akan ada yang berani mempercayainya. Jadi cara Yu Ying dan yang lainnya memandang Lo Seng saat ini juga berubah total terutama Yu Ying yang hanya memiliki kekaguman fanatik di matanya karena mampu membentuk tim dengan Lo Seng juga merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dari perjalanan ke lau Sujitian Yu ini. Lo Seng mengangguk ringan Oke kapan kita akan berangkat? Anda bisa berangkat sekarang kata Raja yang sambil tersenyum tipis Menurut aturan jika Anda memenangkan tantangan dari tiga kerajaan besar lainnya kerajaan besi hitam kita akan menjadi yang pertama memasuki lau Sujitian Yu tapi urutannya tidak penting saat mereka berbicara Yoning pangeran kerajaan dewa telah memimpin beberapa orang terbang tinggi ke hulu sepanjang sungai Silong dan memasuki lau Sujitian Yu kalau begitu ayo berangkat Lo Seng mengangguk dan berkeliling kerajaan dewa lagi pula tujuan terpentingnya adalah lau Sujitian Yu tapi sekarang dia akhirnya bisa masuk ke dalamnya setelah selesai berbicara Lo Seng Raja Yan Yu dan lainnya juga terbang dan berlari langsung menuju lau Sujitian Yu sekarang ombak di lau Sujitian Yu bergegas menuju pantai satu demi satu cahaya kemasan pucat masih mengandung banyak kekuatan pengorbanan darah saat Lo Seng memasuki lau Sujitian Yu dia merasakan ketidakmampuan karena kekuatan yang ada dimana-mana langsung mengelilinginya apakah ini kekuatan pengorbanan darah mata Lo Seng sedikit bergedip dibawah pengaruh kekuatan pengorbanan darah ini kecepatan terbang Lo Seng melambat secara signifikan tapi kecepatan Raja Yan dan Yu Ying bahkan lebih lambat dari dirinya dan saat mereka terus bergerak maju mereka merasakan tangan besar yang tak terlihat di lau Sujitian Yu menarik mereka ke laut sekarang para prajurit yang tersebar terus keluar dari laut Sujitian Yu bagaimanapun laut Sujitian Yu seperti tambang besar bagi mereka dan setelah satu pengorbanan kekuatan pengorbanan darah dapat ditekan ke tingkat yang rendah tetapi itu hanya dapat bertahan sekitar lima hari lima hari kemudian kekuatan pengorbanan darah akan menyembur keluar dari kedalaman laut Sujitian Yu dan menutupi wilayah laut ini lagi pada saat itu bahkan orang kuat di alam laut dewa akan kesulitan untuk bergerak maju jadi saat kecepatan semua orang melambat Rosen juga melambat di belakang Raja Yan dan pada saat yang sama dia pelan menurunkan ketinggian tetapi pada saat ini ada beberapa sosok yang melesat ke arah ini dari pantai dan satu orang samar-samar dikelilingi oleh Guntur Raja Yan berbalik dan melirik sekilas kemudian dia berkata itu adalah pangeran Dayu Liu Siu dalam pertarungan tadi Liu Siu tidak bertarung lagi pula keluarga kerajaan umumnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu tetapi sekarang Ho Yun telah melompat keluar dan masih banyak pangeran dari kerajaan dewa yang ingin berdiri dan bertemu Loseng namun setelah Loseng bertarung dengan monster kecil itu Kaisar Perang Dayu secara pribadi mengambil tindakan dan dipukul oleh Loseng hingga dia muntah darah jadi para pangeran kerajaan dewa juga melepaskan kegesan ini karena mampu melukai alam laut dewa dengan kuat kekuatan Loseng tidak bisa lagi digambarkan sebagai luar biasa tapi ini tidak berarti mereka harus marah pada Loseng selama bertahun-tahun sejak berdirinya empat kerajaan besar banyak orang luar biasa dan berbakat telah lahir kekuatan Loseng mungkin selangkah lebih maju dari mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi tapi bukan berarti orang lain tidak punya peluang terlebih lagi para pangeran kerajaan dewa ini masih memiliki seni senjata di tangan mereka dan bahkan benda-benda seperti senjata mereka belum tentu memandang Loseng segera Liu Xiu putra makota kerajaan dayu memimpin enam orang untuk menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat meskipun Loseng Raja Yan dan yang lainnya keluar lebih dulu mereka tidak mengejar kecepatan setelah beberapa saat Liu Xiu memimpin pasukannya melewati Loseng dan yang lainnya bahkan saat melewati Loseng Liu Xiu memandang Loseng dengan ringan tanpa berhenti sama sekali dan terus terbang ke depan bakat terpendam Liu Xiu juga sangat kuat saya belum pernah melihatnya mengambil tindakan selama 7 atau 8 tahun diperkirakan kekuatannya tidak kalah dengan Huo Yun Er Raja Yan mengingatkan Loseng namun Raja Yan masih cukup percaya diri pada Loseng bahkan monster kecil itu bukanlah lawan Loseng dan dia bahkan bisa menahan pukulan kaisar perang dayu jadi tidak peduli betapa menakutkannya bakat Liu Xiu dia masih sulit untuk bersaing dengan Loseng mendengar itu Loseng hanya mengangguk sedikit dan masih mempertahankan kecepatannya dan mengikuti di belakang Raja Yan Saat saat semua orang masuk semakin dalam laut Sujitian Yu pengaruh kekuatan pengorbanan darah menjadi semakin besar dan tinggi badan setiap orang menjadi semakin rendah tapi karena setiap orang telah menelan darah nakas sejati yang dapat mengimbangi sebagian dari kekuatan pengorbanan darah jika tidak sebagian besar prajurut akan terseret ke laut Sujitian Yu setelah melakukan perjalanan puluhan mil seperti ini kecuali Loseng Raja Yan Yu Ying Yu Chu Wandong dan lainnya sulit untuk mempertahankan ketinggian dan hanya terbang mendekati permukaan laut tidak semuanya jangan turun jika anda terus seperti ini anda akan ditarik ke dalam air laut Raja Yan berhenti tetapi dia mengeluarkan perahu kertas kecil dari cincin sumi perahu kertas itu tampak seperti itu dibuat dari kertas lipat tetapi dengan pola dewa yang padat tergambar di atasnya namun teknik pola dewa dari empat kerajaan ketuhanan utama diwarisi dari ras manusia dunia atas tapi meskipun pola dewa tersebut sangat familiar namun Loseng masih belum dapat mengidentifikasi keefektifan pola dewa ini segera semua melihat Raja Yan melipat perahu kertas dan melemparkannya ke laut suci Tianyu dalam sekejap perahu kertas itu membengkak bertihup angin dengan cepat berubah dari selembar kertas kecil menjadi kapal besar setinggi puluhan kaki kapal besar ini penuh cahaya dan indah seolah-olah itu adalah kapal besar bagi makhluk abadi melihat melihat tetapan Loseng yang sedikit penasaran Raja Yan menertawakan dirinya sendiri perahu kertas ini adalah senjata suci tapi meskipun itu merupakan senjata suci kelas atas dia hanya dapat digunakan untuk membawa orang jadi tidak terlalu penting apakah perahu kertas ini juga diturunkan dari dunia atas Loseng bertanya iya hanya pemurni senjata di alam atas yang bersedia menghabiskan waktunya untuk aspek ini kata Raja Yan samit tersenyum bagaimanapun sumber daya di dunia bawah langka dan pemurni senjata biasanya hanya membuat senjata magis dan jarang menggunakan kealiannya untuk senjata sihir tambahan hal ini juga terlihat dari gelang Yohua Yun'er setelah mengatakan itu Yu Ying adalah orang pertama yang berdiri di atas perahu kertas dibandingkan dengan Ye Chua Dong dan Lan Chen meskipun dia mengendalikan hukum waktu kekuatannya sendiri memang sedikit lebih rendah jadi dibawah tekanan kekuatan pengorbanan darah dia sudah kemetar kemudian Lan Chen dan Ye Chuan Dong pun melompat ke atas perahu kertas disusul oleh Raja Yan dan Loseng setelah semua orang berdiri kokoh perahu kertas itu bergerak maju dengan mantap mungkin karena esensi dan darah naga yang sebenarnya kekuatan pengorbanan darah menekan Loseng jauh lebih sedikit daripada perahu jurid lainnya bahkan jika dia tidak mengambil perahu kertas ini Loseng pasti akan menyeberangi Loseng Tian Yu tetapi dia tidak melakukannya selain Loseng dan kelompoknya tim lainnya juga menggunakan berbagai senjata suci ada yang kapal besar ada yang perahu ringan bahkan ada dua rumah yang mengapung di atas laut emas pucat perahu kertas ini memang merupakan senjata suci permutu tinggi mampu menembus ombak dan melaju sangat cepat tapi mereka hanya bertahan selama tiga jam matahari berangsur-angsur terbenam dan malam perlahan turun pada saat ini sebuah pulau besar muncul di depan semua orang Loseng meliriknya dan tidak berbicara tetapi menyadari bahwa dia seharusnya dapat mencari ini dalam ingatannya jadi dia tidak berbicara tetapi mencari langsung di dalam pikirannya dia tidak hanya mendengar Cho Jun Feng mendeskripsikan empat alam rahasia sebelumnya tetapi juga mendengar raja yang berbicara tentang distribusi empat alam rahasia namun hasil deskripsi orang lain pada akhirnya lebih buruk dari apa yang dia pahami dan di antara tiga alam rahasia itu adalah alam rahasia kaisaryu alam misterius mimpi dan alam rahasia kaisar dewa dan semuanya terletak di tiga pulau membandingkan ingatan dalam pikirannya Loseng telah menemukan jawabannya kalau di depan dia seharusnya adalah alam rahasia kaisaryu namun semakin dekat perahu kertas ke pulau di depannya semakin besar tekanan dari kekuatan pengorbanan darah meskipun sebagian besar kekuatan pengorbanan darah telah diimbangi sampai batas tertentu melalui pengorbanan sisa kekuatan dari pengorbanan darah masih bisa membawa sedikit tekanan bagi prajurit alam kesesaran kekosongan setelah beberapa saat perahu kertas akhirnya merapat perlahan dan rajayan memimpin dengan melompat dari perahu kertas yu ying juga bergoyang dan menginjak pantai tapi dia tampak tidak stabil dan hampir jatuh tepat ketika dia akan jatuh loseng tiba dalam sekejap mengulurkan tangan untuk memegang yu ying dan membantunya berdiri terima kasih yu ying tersenyum manis namun mata loseng acu tak acu dan dia sedikit menganggu jelas sangat sulit bagi seorang pejuang di alam kesengsaan kekosongan untuk terbang di pulau ini segera esensi sejati di tangan rajayan berkedip keringan dan tiba-tiba melesat ke arah perahu kertas kemudian mengeluarkan suara merperisik berputar dan dengan cepat berubah menjadi benda seukuran terapak tangan dan terbang kembali ke tangan rajayan setelah itu rajayan memandang hutan di pulau itu mencari arah dan berkata ayo pergi di saat yang sama para pejuang terus mendekati pantai dan memasuki hutan setelah memasuki hutan ekspresi rajayan menjadi sangat hati-hati sambil terus mengambil langkah dia menghitung dengan lembut huwa-huwa apa yang anda hitung yuying bertanya pada rajayan dengan wajah bingung rajayan sebaliknya dengan menghitung angka dengan alis terangkat 336 327 selain rajayan loseng yu juandong yuying dan lan chen semuanya menjelajah suci tianyu untuk pertama kalinya dan mereka memang terkejut melihat tindakan rajayan 390 400 ketika rajayan menghitung sampai 400 dia tiba-tiba berhenti dan kemudian berkata pada yuying kita telah memasuki zona panah lambat zona panah lambat wajah yuying penuh kebingungan rajayan mengangguk dan segera menjawab ya itu panah yang sangat lambat jika anda maju semua orang harus berhati-hati setelah mendengar perkataan rajayan semua orang masih sedikit bingung apa sebenarnya zona panah lambat ini namun saat rajayan memimpin dan mengambil langkah suara teriakan mesin terdengar di telinga semua orang dan kemudian deretan anak panah tajam muncul di depan mereka setiap anak panah tajam bersinar dengan jaya biru dan pasti mengandung racun jelas anak panah beracun sangat umum terjadi tetapi yang aneh adalah anak panah ini terbang sangat lambat bahkan jauh lebih lambat daripada orang biasa yang berjalan oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih sudah selalu mendukung channel mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin